Good morning, selamat pagi. Saya Tom MC Ifle, Founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, pagi ini kita akan membahas mengenai 8 orang beracun. 8 toxic people yang sebaiknya Anda hindari, sebaiknya Anda jangan dekati, sebaiknya Anda langsung jauhi. 8 toxic people ini punya tanda-tanda atau ciri-ciri ketika berinteraksi dengan kita. Ciri-ciri yang pertama, biasanya orang ini banyak sekali mengeluh dan Anda merasa harus menyelamatkan orang ini. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah Anda merasa harus memperbaiki orang ini. Orang ini datang dengan begitu banyak masalah, apapun solusi yang Anda sampaikan selalu salah. Dan Anda merasa orang ini tidak pernah berhenti memiliki problem. Hari ini saya baru habis dimarahin bapak saya, habis ini saya habis diomelin sama mama saya, kemarin saya ribut sama kakak saya. Hari ini ada masalah dengan kantor, besok ada masalah. Wah nggak pernah hidup ini seperti ini, hidup ini menyedihkan, saya mau kabur aja dari rumah, saya mau pergi aja. Pusing, stres dan nggak pernah ada selesai dan nggak pernah ada cerita bagus, cerita bahagia dan Anda seolah-olah harus menyelamatkan orang ini. Biasanya ketika Anda mau diajak ketemuan dengan orang-orang ini, Anda merasa takut. Aduh, jangan ketemu gue deh, jangan deh, kayaknya berat deh, aduh takutnya ada masalah lagi deh. Anda takut ketemu orang ini karena Anda tahu yang dibawa hanya problem. Anda merasa energi tersedot, terkuras, Anda merasa nggak punya tenaga untuk bisa melanjutkan kehidupan Anda gara-gara udah kesedot sama orang ini. Agak terlalu lebay sih, tapi sebetulnya Anda merasa energi Anda terkuras habis-habisan gara-gara orang ini. Nah teman-teman, terus terang kita bisa menemui orang-orang ini dan bisa jadi Anda sering menemukan orang-orang yang memiliki problem-problem seperti ini. Nah fakta di mana di luar sana ada begitu banyak orang yang mengalami hal ini adalah sebuah problem mentalitas. Yang jadi problem adalah yang sadar seringkali menjadi salah satu penyebab besarnya problem orang tersebut. Misalnya ada orang tukang mengeluh, lalu kemudian Anda mendengarkan. Karena Anda mendengarkan orang ini semakin banyak mengeluh, harusnya orang ini ditinggalkan. Biar mereka tidak punya teman, lalu mulai merenung dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar. So saya langsung mau menyampaikan ada delapan poin, delapan toxic people yang sebaiknya Anda hindari. Toxic people yang pertama adalah orang-orang yang hobinya menyebarkan hal-hal negatif. Menyebarkan hal-hal negatif ini bisa berupa gosip, bisa hal positif dinegatifkan. Contohnya begini, wah ada orang naik pangkat. Terus yang disampaikan bukan, ya itu kan dia naik pangkatnya kan gara-gara ini. Dia kan naik pangkatnya gara-gara nyuap, dia kan naik pangkatnya gara-gara begini. Jadi selalu menyampaikan hal negatif dari setiap hal positif yang ada. Nah, kalau ada orang menikah, lalu kemudian dia belum menikah, ya langsung dibilangnya. Wah itu kan tuh ceweknya tuh mengejar-ngejar tuh. Emang kan ceweknya itu kan pengen kawin cepat-cepat, langsung pengen diikat abis-abisan tuh. Karena ketakutan kehabisan, ketakutan diambil orang. Nah, itu semua adalah typical toxic people yang pertama. Hindari. Yang kedua, suka mengkritik. Apapun yang disampaikan, selalu dikritik. Nggak ada hal baik yang Anda lakukan, yang orang lain lakukan, yang bisa memuaskan orang ini. Misalnya makan ya. Aduh, makanannya begini. Makanannya enak. Aduh, suasananya begini. Suasananya enak. Aduh, tempatnya jauh. Tempatnya udah enak. Aduh, parkirnya nggak enak. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, apapun dikritik. Baik dikritik, jelek, apalagi. Oke? Yang ketiga adalah, kita sebutnya pesimis kronis. Orang pesimis kronis itu begini. Let's say misalnya, wah saya pengen bisnis nih. Aduh, bisnis susah. Yaudah, mendingan nabung aja. Aduh, nabung mah. Nabung aja kecil. Terus, kalau gitu nabung emas. Ah, emas kan nggak bikin kaya. Emas itu nggak bikin kaya, Pak. Emas itu hanya mempertahankan kekayaan. Ya terus, so what? Ya emang kalau uangnya ditaruh di bank, akan tambah kaya. Malah tambah miskin. Karena bunganya akan menurun, kan? Betul ya? Ya, emas aja. Ah, nggak bikin tambah kaya. Oh, kalau gitu bisnis. Susah. Oh, kalau gitu investasi reksadana. Wah, banyak penipuan. Kalau gitu, kenapa nggak investasi saham? Kita analisa dulu. Mana saham-saham yang bagus? Ah, saham juga gorengan semua. Jadi, tidak ada satupun yang benar. Dan ini orang yang disebutnya pesimis kronis. Menceritakannya saja, ini sudah nggak enak. Nggak menyaman. Betul ya? Anda mendengarkan saja, nggak nyaman. Anda melihat komentar di, misalnya komentar di Facebook, atau komentar di YouTube, atau Anda lihat, banyak tuh makhluk-makhluk pesimis kronis, tuh banyak sekali. Oke? Yang keempat adalah iri hati. Iri hati basically adalah, tidak suka melihat orang lain senang. Ya, orang lain senang tuh dia berat gitu. Nggak senang melihat orang senang. Harusnya kita senang melihat orang senang, supaya kesenangan mereka akan tertular ke kita. Atau nasib baik mereka bisa ditularkan ke kita sebagai orang yang mengobservasi. Oke? Iri hati. Anda sudah tahu siapa orang itu, seperti apa orangnya. By the way, kalau Anda punya teman atau punya kasus, Anda tulis di sini, seperti apa toxic people yang paling Anda benci? Apa toxic people yang paling Anda tidak suka? Komen, ayo komen yang banyak. Oke? Supaya toxic-toxic people itu belajar, dan bisa memperbaiki diri dengan lebih baik lagi. Yang kelima adalah bermain victim. Bermain victim artinya apa? Dia selalu menceritakan bahwa dia adalah korban. Ya? Dan ini banyak kelihatan di politik. Di politiknya banyak kejadian tuh, dan bermain victim. Wah saya dicekal. Wah saya dihina. Wah menghinanya apa? Dihina yang disampaikan apa? Misalnya contohnya playing victim. Jakarta banjir. Kamu berarti menghina orang Indonesia. Seluruh Indonesia sakit hati karena Jakarta dibilang kota banjir. Wah jadi playing victim. Ya realnya Jakarta banjir. Betul ya? Realnya Jakarta banjir. Tapi apakah karena Jakarta banjir Anda menghina seluruh orang Indonesia? Kan enggak. Ya jadi playing victim itu adalah membesar-besarkan sebuah masalah, dan seolah-olah kita adalah sebuah korban yang gara-gara pernyataan tadi. Ya? Playing victim. Yang keenam. Pernah enggak ketemu orang yang kalau cerita atau kalau menyampaikan sesuatu itu berlebih-lebihan. Ya kalau misalnya ada orang keserempet. Ya ada orang bilang, wah gila tadi saya lihat ada orang keserempet. Keserempet. Oke? Dia bilangnya bukan keserempet. Tabrakan. Wah gila ada tabrakan tadi. Kenapa? Orang yang sampai mentar terpelanting 50 meter. Waduh. Gila ya. Lo terus mobilnya sampai ringsek padahal cuma baret doang. Ini namanya orang yang berlebih-lebihan. Mereka ingin memberikan sebuah cerita yang membuat kita impress. Ya enggak ada pembahasan lain. Nah. Tapi yang lebih parah adalah Mereka menciptakan tendensinya arahnya berbohong. Arahnya berbohong. Jadi berbohong atas kejadian-kejadian yang dilakukan oleh teman. Misalnya. Ada orang yang tidak mengatakan apa dibilang mengatakan. Ada orang tidak melakukan apa dibilang melakukan. Sifatnya sudah menduduh atau fitnah. Ini orang-orang yang sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau Anda ketahui ada orang seperti ini. Ya jangan didekati. Yang ketujuh narsis. Kalau Anda mungkin pernah melihat orang narsis itu adalah orang yang tidak pernah merasa salah. Tidak pernah bisa dikritik. Orangnya egocentrik. Orangnya selalu melihat bahwa dia lebih baik dari orang lain. Mungkin orangnya ini punya penyakit. Krisis percaya diri. Dan dia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih hebat dari dia. Ini yang namanya narsis. Dan orang-orang narsis rata-rata sangat-sangat stress. Kalau ada orang lebih baik dari dia. Apalagi orang itu di bawah dia. Jadi kalau ada orang di bawah dia. Kebanyakan dia akan merasa disaingi. Padahal jauh banget. Kata-kata baik harus keluar dari dia. Kata-kata bijak harus keluar dari dia. Kalau ada orang lain yang bijak itu tidak benar. Tapi kalau dia yang ngomong benar. Itu namanya narsis. Yang ke delapan adalah drama queen. Drama queen adalah orang yang lebih dari lebay. Bukan hanya lebay. Dia lebih dari lebay. Dia mencari cara untuk menciptakan drama. Baik drama dalam kehidupan dia. Ataupun drama dalam kehidupan orang lain. Ini namanya drama queen. Drama queen hal sekecil jadi besar. Hal yang sederhana jadi serius. Hal yang tidak harus ditanggapi menjadi masalah. Begitu ya. So seperti apa toxic people yang Anda miliki selama ini. Atau yang Anda temui selama ini. Comment di sini. Dan pastikan Anda like, share. Dan pencet notifikasinya. Supaya next time kalau ada video saya lagi. Anda bisa dapat. Thank you so much. Saya Tom MC Flee. Salam penjerahan. Hanya di Top Coach Indonesia. Bisnis pasti maju.